Intro Dalam rangka melaksanakan kegiatan lanjutan pemberian tausia di lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Tuka yang merupakan kegiatan tahunan dari Ikatan Dai Indonesia Kota Sibolga untuk menambah keberkahan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya untuk menutup kegiatan tahunan bagi ikadi tersebut, mereka melaksanakan pemberian santunan kepada 25 orang anak yatim di Masjid Al-Ihsan Jalan Ketapang, Kecamatan Sibolga Utara yang bersumberdanakan dari dana pribadi masing-masing anggota ikadi Kota Sibolga. Dengan harapan tentunya para anak yatim yang ada di Kota Sibolga dapat lebih diperhatikan oleh sesama karena anak yatim membutuhkan perhatian dari seluruh umat beragama. Alhamdulillah, insya Allah, ini adalah kegiatan lanjutan setelah kita laksanakan kemarin memberikan tausia di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Tuka selama satu minggu pul kita laksanakan, Tidak tanggal 22 sampai 28 Mei 2019 Jadi ini sudah rangkaian ikadi selama ini sudah kurang lebih 12 tahun Sejak berdiri ikadi di tahun 2007, kita menyampaikan tausia di lembaga pemasyarakatan Dan kemarin, hari Rabu kemarin kita tutup Dengan penyantunan memberikan buku-buku dan Al-Quran di lembaga pemasyarakatan Dan pada hari ini kita buat penutupannya dengan penyantunan anak yatim Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi kepada masyarakat lainnya untuk selalu memperhatikan dan saling membantu sesama khususnya anak yatim ataupun piatu Rizky Ramadan, N2STV memberitakan